Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue Haris di channel Travel Hager dan Tutorial Di video kali ini gue akan ngasih tutorial ke kalian Cara pesan tiket pesawat menggunakan aplikasi Traveloka Oke caranya sangat simpel dan sangat mudah ya Jadi ikuti terus, tutorial gue ini sampai akhir, jangan di skip Yang pertama kalian buka aplikasi Traveloka di handphone kalian Kalau kalian belum punya, kalian bisa download di App Store atau di Play Store Dan tampilannya akan seperti ini Untuk beli tiket pesawat, kalian klik tiket pesawat yang ada disini Selanjutnya masukkan ke perangkatan kalian Disini gue akan berangkat dari Bali Terus selanjutnya untuk tujuannya, gue akan menuju ke Jakarta Dan untuk tanggal keperangkatannya, kalian set ya Disini gue akan set tanggal Kamis 22 September Terus untuk penumpangnya, satu ya karena gue sendiri Terus kelasnya, kalian bisa pilih Terus kalau udah, kalian klik cari Oke disini ada tulisannya, penumpang harus menunjukkan kartu vaksin COVID Jadi disini tuh intinya, kalau misalnya kalian baru vaksin 1 dan 2 Vaksin 2 tuh kalian harus antigen Vaksin 1 harus PCR Sedangkan kalau kalian udah vaksin 3, kalian bebas tanpa harus menunjukkan hasil tes PCR ataupun antigen Kalau udah, kalian klik OK mengerti Oke disini akan muncul jadwal-jadwal tiket pesawat Untuk balik ke Jakarta di tanggal 22 September Kalian bisa urutkan dari harga terendah atau berangkat paling awal Disini gue set berangkat paling awal ya Jadi disini Paling pagi tuh ada jam 7 Dan gue akan cari yang jam Sekitar jam 1an sih sebenernya gue akan berangkatnya Oke jadi gue akan beli yang ini ya Yang jam 13.15 sampai jam 14.05 Langsung aja gue klik Selanjutnya disini ada detailnya Dari Bali ke Jakarta tanggal 22 September Jangan sampai salah Harganya Rp 1.2.400 Kalau udah kalian klik pilih Oke selanjutnya Disini ada nama gue ya Kalian bisa masukkan ke data traveler Biar memudahkan Disini langsung terisi otomatis Kalau udah kalian klik simpan Terus Disini ada tulisannya ya Ada bagasi Dapat 20 kg Terus nomor kosi Udah mau duduk di tengah Amankan kursi anda sekarang Oke karena gue akan Nggak enak ya Kalau misalnya Di pesawat itu duduk di tengah Makanya gue akan pilih Bangku yang ada di pinggir Atau yang di dekat cendela Yang paling favorit Oke jadi ini untuk Yang warna biru Seperti ini Harganya Rp 24.000 Kalau yang biru tua Ini Rp 96.000 Jadi Milih kursi itu bayar ya Nah ini ya Yang ini yang dekat Pintu darurat ini Soalnya kursinya lebar-lebar Ini celahnya Jadi dia harganya Nambahnya Rp 96.000 Tapi kalau disini Apa disini Ini harganya itu Cuma Rp 24.000 Oke gue akan Pilih yang disini aja Yang nambah Rp 24.000 ya ini Terus kalau udah Kalian klik simpan Oke ini Tempat duduknya Di atas Sudah ada ya Tuan Hariswastiasto Rp 23.000 Langsung gue klik simpan Dan Klik lanjutkan Oke asonansi Kalian bisa tambahkan Untuk perlindungan Kompensasi hingga Rp 500.000 Atau pembalatalan Perjalanan Hingga Rp 30.000 Oke selanjutnya Kalian klik lanjutkan Apakah pesanan Anda Sudah benar Anda tidak akan Bisa mengubah Detail pesanan Setelah melanjutkan Ke halaman pembayaran Oke jadi pastikan Jangan sampai salah Kalian cek lagi Ini kalian bisa Cek periksa kembali ya Untuk namanya Atau untuk Apanya gitu Pastikan jangan sampai salah Kalau kalian udah yakin Kalian klik lanjutkan Dan kita tunggu Oke disini ada tulisannya Kami sedang memproses Pesanan Anda Ini dapat berlangsung Selama beberapa menit Oke selanjutnya Tampilannya seperti ini Selanjutnya Kalian pilih Metode pembayaran Kalian akan Bayar melalui apa ya Kalian bisa pilih Disini Transfer mandiri Karena gue banknya mandiri ya Gue akan klik yang Transfer mandiri Terus selanjutnya Ini jadi totalnya 1.076.831 Terus selanjutnya Klik bayar dengan Transfer mandiri Oke jadi gue harus Bayar Ke PT Trinusa Travel Indo Nomor rekeningnya ini Dengan jumlahnya Segini ya Gak boleh ditambahin Atau gak boleh dibulet-buletin Jadi tetap sesuai Dengan nominal yang ada ini Pokoknya kalian salin Dan lakukan pembayaran Oke berhasil disalin ya Selanjutnya Langsung aja Gue lakukan pembayaran Disini gue menggunakan Living by mandiri ya Yang pertama Gue akan login dulu Terus selanjutnya Kalian klik transfer Terus Transfer ke penerima Nama baru Terus kalian pastikan Nomor rekening yang tadi Oke kalian klik lanjutkan Dan ini kalian cek ya Pastikan benar Trinusa Travel Indo Terus kalian klik lanjutkan Terus untuk nominalnya Kalian salin lagi yang tadi Ini kalian salin Biar gampang Gak salah Terus kalian pastikan disini Oke jadi jangan sampai salah Ini Terus kalau udah Kalian klik selesai Dan klik lanjutkan Oke pastikan benar Trinusa Travel Indo Terus kalau udah Kalian klik Langsung lanjut Transfer Dan masukkan pin dari Mbanking kalian Oke transfernya sudah berhasil ya Ke Trinusa Travel Indo Sebesar 1.076.831 Selanjutnya kalian buka Aplikasi Traveloka Dan disini pesanan Kalian klik Nah disini udah terbit ya Untuk etiketnya ini Untuk dari Super Airjet Etiket penerbangan Ini dari Bali Ke Jakarta Di tanggal 22 September Oke disini udah ada tulisannya Tuhan Hariswastiastor 20 kg Dan kursinya 23A Udah gue amanin Oke jadi nanti Kalian tinggal tunjukkan aja Etiket ini Ketika kalian cekin Untuk sebelum beri pesawat Bukan gampang sekalikan Cara pesan tiket pesawat Menggunakan aplikasi Traveloka Mudah-mudahan informasi Yang gue sampaikan ini Bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi Di tutorial gue berikutnya Dadah Sampai jumpa